Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 3 subtema 1 pembelajaran 5 Pada pembelajaran 5 ini diantaranya kita akan belajar benda-benda yang terbuat dari kaca Coba teman-teman bisa mengambil beberapa benda di rumahnya yang terbuat dari kaca Apa ajakah benda-benda yang terbuat dari kaca? Ya, coba perhatikan ini Ada piring, ada apa lagi? Ada gelas, ada mangkok, ada kacamata, dan masih banyak lagi Benda-benda di rumah kita yang terbuat dari kaca Kaca memiliki sifat keras, tidak menyerap air, mudah pecah, dan tembus cahaya Makan dengan benda-benda di sekitar rumah teman-teman yang terbuat dari logam Apa aja ya benda-benda yang terbuat dari logam? Betul sekali! Ada panci, ada sendok sayur, ada sendok makan, ada garpu, ada pagar rumah kita yang memiliki pagar ya teman-teman Itu adalah benda-benda yang terbuat dari logam Dan masih banyak lagi teman-teman benda-benda yang terbuat dari logam Coba teman-teman, apa sih sifat yang ada pada logam? Logam memiliki sifat kuat Dapat dibentuk dan menghantarkan panas yang baik Itu ya teman-teman, tentang benda-benda yang terbuat dari logam Untuk selanjutnya, coba perhatikan karet penghapus yang teman-teman miliki Sudah diperhatikan teman-teman? Coba karet penghapus itu terbuat dari apa ya teman-teman? Iya, betul sekali Karet penghapus terbuat dari karet Apa ya sifat yang ada pada karet? Ada yang tahu dah, apa sifat-sifat karet itu? Ternyata, karet memiliki sifat Apa teman-teman? Iya betul Lentur, kuat dan tidak menyerap air Ada juga benda-benda di sekitar kita yang menggunakan bahan karet Contohnya apa? Ya, sandal Ada yang pernah melihat atau mempunyai sandal yang terbuat dari karet? Itu adalah salah satu benda di sekitar kita yang terbuat dari karet Oke teman-teman, sampai sini Oh teman-teman sudah paham ya Dan contoh-contoh benda-bendanya masih banyak lagi ya teman-teman Perhatikan sekitar rumah teman-teman Sampah-sampah yang ada di sekitar atau tempat-tempat sampah yang ada di sekitar rumah teman-teman Terbuat dari bahan apakah? Dan apakah warga sekitar rumah teman-teman Sudah memiliki kesadaran membuang sampah pada tempatnya? Nah, teman-teman bisa berdiskusi dengan orang tua di rumah Ternyata teman-teman berdiskusi atau sama dengan bermusyawara Itu sesuai dengan pengamalan Pancasila Sila keempat Sila keberapa teman-teman? Sila keempat Punyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Ya, sesuai dengan sila keempat Dan hasil musyawara itu harus bisa dipertanggungjawabkan Harus bertanggungjawab ya teman-teman terhadap hasil musyawara Contohnya apa saja ya Di antaranya perilaku-perilaku yang sesuai dengan sila keempat Yang pertama, pembentukan ketua kelas Yang kedua, bisa juga pembentukan kelompok di kelas Teman-teman, setiap benda memiliki satuan panjang Satuan panjang itu kemarin Iva sudah menyampaikan ada cm Seperti yang tertera pada pengaris ini ya teman-teman Ada juga satuan lain yaitu meter dan milimeter Teman-teman, 1 meter sama dengan 100 cm 1 cm sama dengan 10 mm 1 meter sama dengan 1000 mm Berapa teman-teman? 1 meter sama dengan 100 cm 1 cm 10 mm Dan 1 meter sama dengan 1000 mm Contoh soal Contoh soal Nomor 1 4 meter Dijadikan ke cm Kalau 1 meter sama dengan 100 cm Kalau 4 meter sama dengan 4 cm Tinggal ini ganti 0,0 cm Itu soal Contoh soal yang pertama Contoh soal yang kedua Jika Iva punya 2 meter 2 meter 30 cm Jika Iva taruh di sini ya jawabannya Rubah ke dalam cm Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Tadi Iva sudah ubah ke mana? Kedalam cm Caranya adalah 2 meter sama dengan Ditambah 30 cm Kita cari 2 meter dilubah ke cm Kalau 2 meter ke cm Oh ternyata 1 meter sama dengan 100 cm Kalau 2 meter Maka sama dengan 200 cm Ditambah Ini sudah sama-sama cm Kalau sudah sama-sama cm Tidak usah dirubah teman-teman Tinggal ini ditambah 30 cm Satuannya sudah sama cm Tinggal kita jumlah 200 ditambah 30 sama dengan 230 cm Seperti itu ya teman-teman Insya Allah teman-teman Bisa dimudahkan oleh Allah Oke teman-teman Sampai berjumpa kembali Di pembelajaran selanjutnya Teman-teman bisa berlatih Sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bu Iva Terima kasih teman-teman Selamat belajar Jangan lupa tetap semangat Sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman